Pak Martin, atas tudingan berkepribadian ganda ini, Hakim meminta Tim Sambu membuktikan dengan menghadirkan saksi, bahkan mendatangkan saksi ahli psikolog. Nah, apa strategi Tim Yosua menghadapi serangan baru Tim Sambu ini, Pak Martin? Sekarang saya mau tanya gini loh, apakah saksi-saksi hanya karena melihat ataupun karena melakukan dugaan, membuat suatu statement atau pernyataan di depan persidangan, itu sudah bisa menentukan seseorang memiliki keperibadian ganda atau tidak. Karena itu hanya sekedar asumsi. Lalu, apakah psikolog tanpa melakukan diagnosa, tanpa melakukan ujian, menguji kepada orang yang bersangkutan, bisa menyimpulkan apakah si korban yang sudah meninggal, yang sudah dikubur ini mempunyai keperibadian ganda. Itu semua hanya subjektif. Apalagi saksi dan juga ahli yang dihadirkan itu adalah orang-orang yang dihadirkan dalam kapasitas untuk meringankan terdakwa. Di dalam hukum pidana, mereka itu disebut sebagai ahli ataupun saksi adecar, ahli yang meringankan. Dan menurut saya, tidak perlu didengar. Kenapa tidak perlu didengar? Karena tidak ada hubungannya. Andai kata, kita sekarang bodoh-bodoh saja lah kita. Jadi, bagaimana maksudnya? Anggaplah saya ini bodoh banget, saya percaya sama mereka. Kalau memang dia berkeperibadian ganda, emang boleh dibunuh. Jadi, karena anak klien saya, misalkan memiliki keperibadian ganda, jadi mereka punya hak untuk membunuh. Coba saya tanya Mas, punya nggak? Apakah jadi legal membunuh orang yang berkeperibadian ganda? Waduh, kalau begitu nanti kita mirip sama rezim Nazi, orang defable dibunuh, seniman dibunuh. Jadi, mau-mau, semau-maunya saja bunuh orang gitu loh. Nah, makanya menurut saya, para penasihat hukum dari terdakwa ini sudah mulai terbawa arus. Ataupun ikut jatuh ke dalam pola pikir yang menurut saya sudah salah ya. Dan kalau diteruskan, ini hanya akan merugikan mereka nanti ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.